Views di power amplifier anda sering putus dan apa penyebabnya? Simak terus Oke guys, Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi di channel saya Oke, pada video kali ini saya akan membahas penyebab dari views sering putus Dan cara pengatasinya dan juga penyebab-penyebab dari viewsnya putus Oke, sebelumnya seperti biasa jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan juga tombol loncengnya Supaya anda tidak ketinggalan untuk video-video terbaru di channel ini Oke, langsung saja yang pertama yaitu penyebab dari views sering putus Let's see Oke, unique views ini memiliki 2 tempat atau 2 lokasi di power amplifier ya Yang pertama adalah di tegangan AC, yang kedua adalah di tegangan DC-nya Untuk di tegangan DC itu biasanya bersebelahan dengan transistor final Biasanya untuk yang power amplifier yang memiliki views di bagian tegangan DC Atau di sebelah power amplifier itu yang memiliki watt di atas 200 watt Yang memiliki transistor final banyak Biasanya itu memiliki views ganda yaitu di tegangan DC Yaitu di tegangan AC Untuk di tegangan AC itu biasanya untuk pengamanan di travel-nya Oke, yang pertama dari penyebab dari views sering putus adalah Viewsnya terlalu kecil ya Ini sering banget terjadi untuk para pemasangan atau para pemula biasanya Untuk views terlalu kecil biasanya akan sering putus ketika kalian gunakan untuk power-power besar ya Karena untuk power-power besar itu arusnya yang masuk itu lebih dari 2 ampere Misalnya untuk power-power kelas build up atau power-power pabrikan Biasanya itu memiliki views kurang lebih 4 sampai 10 ampere Jika kalian gunakan views 2 ampere maka otomatis viewsnya akan sering putus Nah, solusinya adalah kalian harus menaikkan ampere pada viewsnya supaya tidak terjadi sering putus Tapi jangan terlalu tinggi ya Jangan punya standarnya 4 sampai 6 ampere atau 4 sampai 10 ampere kalian gunakan 20 ampere Maka views itu akan putusnya akan lebih lambat Nah, jika itu lebih lambat maka akan terjadi short di bagian yang rusak Misalnya di power amplifier-nya ataupun di driver-nya ataupun di travel-nya Oke, lanjut yang kedua Oke, yang kedua adalah short di bagian transistor final ataupun di speaker-nya Biasanya ini sering terjadi pada saat kalian membunyikan power amplifier-nya Kalian gunakan terlalu keras atau terlalu di geber ya untuk power-nya Biasanya yang kalah biasanya antara 2 itu Yang pertama adalah di speaker-nya Yang kedua adalah di bagian transistor finalnya Biasanya untuk salah satu ini ada yang short Maka otomatis viewsnya akan langsung putus Karena untuk mengamankan komponen-komponen di driver-nya Nah, untuk solusinya kalian harus paham dulu mana yang bagian short-nya Dan kalian ganti dengan baru Misalnya kalian speaker-nya yang short, kalian ganti yang baru Dan kalian jangan sampai lihat dulu spesifikasi di power amplifier-nya Power amplifier-nya dan juga watt di speaker-nya Supaya tidak terjadi yang namanya short di bagian transistor final dan juga short di bagian speaker-nya Jika kalian tidak langsung ganti viewsnya maka otomatis langsung putus terus Karena short circuit ini belum kalian atasi Nah, oleh karena itu kalian harus paham dulu mana yang short di bagian transistor final ataupun di speaker-nya Ya, oke lanjut yang ketiga Oke, yang terakhir atau yang ketiga adalah short di bagian trafo-nya atau transformator-nya Penyebabnya itu hampir sama yang nomor dua tadi yaitu antara short di speaker-nya Karena over Yang kedua adalah di short di bagian transistor finalnya Jika short di antara kedua itu maka otomatis Lilitan segurnya akan terhubung positif dan negatifnya Nah, oleh karena itu Lilitan primernya pun hampir sama karena dia akan bekerja lebih ekstra Nah, oleh karena itu viewsnya akan membaca ada tegangan berlebih atau arus berlebih yang masuk ke trafonya Jika dibiarkan secara terus-menerus biasanya Lilitan primer ataupun sekundernya itu akan kosong Nah, untuk solusinya adalah kalian harus perhitungkan dulu ya Untuk spesifikasi power amplifier-nya Hitung dari watt speaker-nya dan watt driver-nya bisa mendrive berapa watt Dan juga ampere trafonya itu harus seimbang Jika tidak maka otomatis antara ketiga itu akan yang rusak biasanya Yang pertama adalah trafo karena overload Karena dia akan bekerja lebih ekstra Dan lama-lama kan akan lilitannya itu akan panas Nah, panas ini akan menyebabkan arus yang lebih tinggi dan menyebabkan viewsnya putus Terus yang kedua adalah di bagian transistor final Itu terjadi ketika watt dari speaker-nya lebih besar ya Jika kalian putar digeber maka transistor finalnya akan bekerja lebih ekstra Nah, lama-kelamaan transistor finalnya panas Nah, panas ini akan menyebabkan jebol di salah satu transistor finalnya Nah, jebol ini bisa menyebabkan short circuit di bagian tegangannya Akan positif dan negatif tegangannya akan terhubung Terus yang ketiga adalah di speaker-nya Untuk speaker-nya itu penyebabnya adalah Watt dari speaker itu lebih kecil dari watt power-nya Jika kalian geber maka otomatis 10 pada di speaker-nya akan lama-lama kan panas kanan Di dalam speaker itu ada lilitan seperti mirip trafo tapi berbeda Cuma beberapa lilitan Lilitannya itu kecil, nah itu akan lama-lama kan akan short dan putus Jika wattnya itu meleleh apa namanya Isolator yang meleleh akan menyebabkan short Nah, lama-lama akan menyalur ke transistor final Jika transistor final tidak memiliki fuse akan masuk ke trafonya Nah, trafo ini harus ada pengaman lagi yaitu diffuse di tegangan AC Nah, oleh karena itu jika kalian ingin merakit power amplifier sebaiknya harus dihitung dulu Berapa watt speaker-nya Berapa watt power amplifier yang kalian butuhkan untuk mendrive speaker-nya Dan juga ampere trafonya Supaya trafo itu tidak kedodoran dan jika tidak bekerja lebih ekstra Jika kalian tidak menghitung secara tepat Biasanya antara tiga itu akan rusak Itu antara speaker, transistor final dan juga trafonya Jika tiga itu kalian ada kesalahan Maka kalian akan keluarkan uang lagi untuk membeli yang baru Nah, lebih baik kalian harus dihitung dulu Berapa watt yang dibutuhkan untuk mendrive speaker Berapa ampere yang kalian butuhkan untuk mendrive power amplifier itu Jika kalian sudah hitung semua Dan kira-kiranya wah ini sudah cukup Untuk memendrive dua speaker dengan impedensi sekian Dengan transistor final sebanyak sekian Dan jumlah ampere sebesar sekian Maka otomatis antara tiga itu tidak akan jebol Oke, mungkin segitu saja untuk video pembahasan pada video hari ini Untuk penyebab dari view sering putus dan cara mengatasinya Dan juga penyebab-penyebabnya ya Jika ada yang salah atau yang kurang Kalau ingin anda tanyakan Bisa kalian tambahkan di kolom komentar di bawah Dan jangan lupa subscribe channel ini Dan nyalakan juga tombol loncengnya Supaya anda tidak ketinggalan untuk video-video terbaru di channel ini Terima kasih Terima kasih